selamat menikmati oke anak-anak sekalian hari ini kita akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan yang memang belum mengerjakan silahkan di stop dulu video ini di kerjakan dulu halaman 6 ya LKS halaman 6 di kerjakan dulu tentang surat al-falak halaman 6 kalau sudah mengerjakan mari kita koleksi bersama-sama harus jujur ya kalau memang salah dicoret salah nomornya dicoret salah kalau memang benar dibenarkan nanti di akhir ditulis benar berapa salah berapa baik kita langsung saja dibuka halaman 6 ya LKS nya dibuka halaman 6 yaitu surat al-falak termasuk golongan surat termasuk golongan surat apa ini surat al-falak karena memang surat al-falak ini turun di kota Mekah karena itu dinamakan surat mag-magiyah berarti jawabannya adalah B nomor 2 ayat di bawah ini cara membacanya adalah ayo yang mana ini A, B, C, D bacanya gimana itu ayat 3 bacanya adalah berarti yang mana ini berarti jawabannya adalah jawabannya adalah jawabannya adalah mana ini yang A, yang B ternyata jawabannya adalah yang D ya ternyata D juga salah jawabannya adalah C di atas A nya itu ada di atasnya itu ya berarti itu tandanya panjang karena gohnya panjang seret tanda atasnya itu panjang berarti jawabannya berarti C di cat C ya yang salah dicoret nomor 3 surat yang disebut dengan surat al-mu'awidatain adalah surat al-mu'awidatain itu surat 2 ya kul'a'u'udubirobinnas sama kul'a'u'udubirobinfalak berarti surat anas dan surat al-falak jawabannya adalah B nomor 4 surat al-falak ayat kedua diakhiri dengan lafal al-falak ayat 2 kul'a'u'udubirobinfalak misyarlima khalako berarti jawabannya adalah B nomor 4 jawabannya adalah B membaca Al-Quran haruslah pasih dan tartil berikut pengertian tartil yang tepat adalah yang mana ini jawabannya adalah D membaca dengan ilmu tajwid dengan ilmu tajwid itu banyak ilmu tajwid ayo hafal gak bacaan idhar bacaan idron bacaan ikhpa ini harus hafal ya kalau belum hafal nanti latihan lagi belajar lagi di TPA atau tanya ustad apa nomor 6 Al-Quran terdiri dari ayo jumlah seluruh Al-Quran ada berapa ada seratus empat belas berarti jawabannya adalah D nih jawabannya adalah B seratus empat belas nomor 7 surat al-falak menempati surat urutan yang ke al-falak itu ke urutan keberapa al-falak itu urutan ke C ya seratus tiga belas nomor 8 sifat yang disebutkan dalam surat al-falak yang merupakan sifat tercala yaitu sifat min syari eh min syari hasidin hasidin itu artinya adalah dengki pada jawabannya adalah C 9 di bawah ini yang merupakan lafal surat al-falak ayat ketiga yaitu yang merupakan lafal surat al-falak ayat ketiga ayat ketiga gimana bunyinya coba kita baca bersama-sama itu ternyata ada tulisan ghasitin jadi nomor 9 jawabannya adalah ceng nomor 10 kitab suci al-quran diturunkan kepada nabi muhammad melalui perantara malekat yang membawa yu itu malekat siapa malekat jib jibril berarti jawabannya adalah B nomor 11 lafal a'udhu artinya adalah a'udhu itu artinya adalah aku berlindung jawabannya adalah C 12 surat al-falak terdiri dari ayo kubali kul a'udhu bi-rabbil falak min syarrima kholak wa min syarr yukwasiqin idha waqab wa min syarr haas wa min syarr nafasati fil uqad wa min syarr haas bin idha hasada ada di ada di kalau memang kurang apa kurang percaya coba dilihat itu dilihat halaman 2 halaman 2 oh ternyata 5 berarti jawabannya adalah 5 B nomor 13 lafal hasidin artinya hasidin itu artinya orang yang dengki hasad hasad itu artinya adalah dengki orang yang dengki 14 belum membaca Al-Quran hendaknya kita membaca ta'ud nomor 15 lanjutan dari ayat ayat di bawah ini yaitu min syarr wasidin idha wakob ya C 16 lanjutan dari ayat di bawah ini yaitu min syarr min syarr min syarr hasidin idha hasada jawabannya adalah B 16 adalah B nomor 17 lafal wakob merupakan bagian dari surat al-falak ayat 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 berapa jadi jawabannya adalah B 18 lafal ghosikin artinya adalah artinya adalah apa ma malam ghosikin itu malam wakob itu artinya kilab kulita ghosikin malam wakob kilab kulita nomor 19 surat al-falak diambil dari ayat pertama yang artinya al-falak artinya waktu sub waktu subuh surat al-falak merupakan salah satu dari surat yang berada pada juz ke juz berapa ini al-falak itu juz tiga tiga puluh tapi anak-anak yang dimilikan oleh Allah SWT sekarang yang salah dihitung S berapa salah berapa S sama dengan berapa kemudian benar juga berapa benar sama dengan berapa ditulis disitu nanti lain kali akan mustah nilai nomor dua romawi dua kita akan cocokkan romawi dua nomor satu dan dari kejahatan malam apabila telah gelap kulita jawabannya adalah gelap kulita selain itu dicoret ya salah dua lafal wakob artinya wakob tadi apa gelap kulita nomor dua adalah gelap kulita nomor tiga birobil falapo nomor tiga ini suruh lanjutin sebelum birobil falapo setelah kul kul a'udhu berarti jawabannya adalah a'udhu ditulis sebagai bahasa haram a'udhu selain itu salah nomor 4 surat al-falak ayat ketiga diawali dengan lafal ayus surat ketiga ayat ketiga gimana kul kul a'udhu birobil falapo min syarri ma khalako wamin syarri wasiqin ila wakob ternyata wamin syarri nomor tiga ayat ketiga adalah wamin syarri nomor lima dalam surah al-falak lafal khalako terdapat pada ayat berapa ini kul a'udhu birobil falako min syarri ma khalako oh ternyata ayat kedua tulis ayat kedua enam dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki nomor enam jawabannya gitu ya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki kalau gak tahu dilihat di depan artinya apa dibuka dibuka itu ya nomor lima ayat kelima dan dari kejahatan pendengki pendengki itu artinya orang yang dengki jawabannya orang yang dengki atau pendengki selain itu disalahkan lafal syarri artinya syarri itu apa kejahatan nama surah afal diambil dari ayat ayat ber nama 9 surah afal ayat keempat diakhiri dengan lafal apa ternyata terakhir yaitu uqad al uqad boleh ditulis bahasa arabnya boleh ditulis indonesia gak apa sepenting bacaannya adalah uqad kalau selain itu salah disalahin jujur kalau memang salah ditulis salah kalau benar kita latihan jujur ketika kalian menjadi pejabat menjadi presiden menjadi menteri tidak korupsi tidak menjadi koruptor jadi semenjak sekarang kita latihan jujur insyaallah nilainya nilai kejujuran juga ustad akan nilai jadi kalau 100 tapi kok gak jujur tetap akan ustad nilai 0 jadi jujur itu nilainya paling tinggi nomor 10 surat al-falak menceritakan tentang permohonan perlindungan kepada Allah pada waktu al-falak artinya subuh waktu subuh capat cap tengah lima itu waktu subuh capatnya subuh baik romawi 2 silahkan ditulis benar berapa salah berapa baik kalau sudah kita menginjak melanjutkan untuk romawi 3 tulislah surat al-falak ayat kedua kul min syar lima kolak ditulis min syar lima kolak boleh indonesianya boleh arabnya boleh yang penting bunyinya adalah min syar lima kolak nomor 2 bagaimana arti dari surat al-falak ayat pertama artinya gimana kul katakanlah aku berlindung bi bi bil kolak dengan Tuhan yang menguasai subuh aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh jawabannya begitu ya nomor tiga berilah harokat dari ayat di bawah ini ini ayat kelima gimana ini ayat terakhir dari surat al-falak kemudian nomor 4 apakah ini dimasuk dengan surat makiyah makiyah itu adalah surat yang dibawa oleh malaikat jibril dan diberikan oleh rasulullah dan ketika itu rasulullah berada di bekah oleh karena itu dinamakan makiyah jadi makiyah itu apa surat yang diturunkan di kota makiyah surat itu ada dua kalau gak turun di madinah ya turun di makiyah kalau turun di madinah ketika rasulullah itu di madinah kemudian malaikat jibril bawa surat ke sana maka dinamakan madani madani karena turunnya di madinah kalau rasulullah berada di makiyah kemudian malaikat jibril memberikan surat di waktu rasulullah itu di makiyah maka dinamakan makiyah nomor lima jawabannya apa surat yang diturunkan di makkah itu artinya dari makiyah nomor lima urutkanlah ayat di bawah ini sehingga menjadi ayat yang sempurna ayat 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 ketiga semoga semuanya nilai status dan semoga tidak hanya itu semoga semuanya jujur karena jujur ini lebih penting daripada nilai seseratus baik kita tutup dengan doa kafarat majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu anna ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati